Komisi 11 DPR RI berencana lakukan mediasi lembaga pemerintahan untuk mengantisipasi dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Namun Ketua Komisi 11 Fadil Muhammad mengatakan akan berikan kepercayaan kepada Bank Indonesia terlebih dahulu dalam mengantisipasinya. Berespon pelemahan rupiah yang berujung pada tertekannya pertumbuhan ekonomi nasional Komisi 11 DPR yang bertugas di bidang keuangan dan perbankan akan segera merencanakan strategi antisipasi untuk mencegah dampak signifikan dari melebahnya rupiah. Menurut Ketua DPR Setia Novanto, mediasi di setiap lembaga terkait akan dibutuhkan sebagai antisipasi. Namun Komisi 11 DPR mengatakan akan memberikan kepercayaan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia dan lembaga pemerintahan terkait dalam mengantisipasi dampak dari pelemahan rupiah yang dipengaruhi oleh sentimen global. Kita beri kepercayaan dulu penuh kepada Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK, untuk menangani masalah-masalah krusial ini. Mudah-mudahan kalau sudah situasi lebih baik, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah untuk mengadakan audit kepada Bank Indonesia. Tapi ini masalah waktu saja, masalah timing, the right timing untuk mengambil langkah-langkah yang penting. Menghadapi ketidakjelasan kondisi global yang berdampak pada rupiah yang terdepresiasi, pemerintah diharapkan dapat lebih serius dan segera melakukan langkah-langkah dan terobosan yang dapat mengembalikan kestabilan rupiah ke depannya. Tak hanya dari pemerintah, kerjasama dari stakeholder seperti pengusaha dan masyarakat pun juga dibutuhkan demi mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah yang berdasarkan data telah menembus level 14.000 rupiah per dolar Amerika. Jakarta Fikirian dan Ilham Zarkasi, MNC Media